Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Hari ini, gue ada Estee Lauder unboxing Jadi beberapa hari yang lalu, I did a little bit haul So, if you wanna know what I got, keep on watching Oke, pertama yang gue beli, pallets ini yang Wow, ini magnetik ya Oh, it's magnetic Jadi di nempel Gue beli pallets yang The Estee Edit Ini yang Darker pallets apparently Warna ini bagus sih, kayak gelap gitu Cuman, quality-nya, I guess we gotta find out Nah, yang pallets yang satunya Jadi kita beli tuh sepasang, dapetnya sepasang Cuman yang ini katanya sih bisa buat eye pallet and glow pallet Like glow face pallet Jadi kayak highlighter too Bisa liat ga? Kena bener? There you go Abis itu gue juga beli Metallic cream shadow yang number 3 Scarlet eclipse Ini ngingetin gue sama yang eyeshadow potnya Tom Ford sih Ini agak mirip Jadi atasnya warnanya tuh kayak maroon Kayak dark red gitu Reddish brown Terus bawahnya itu kayak ada powder shadow-nya gitu Ini tuh pigment-nya Ini warnanya more kayak Metal-metal Like brown shimmer gitu Abis itu gue juga beli lipstick Karena jujur aja gue ga pernah beli makeup dari Estee Lauder Karena seinget gue Estee Lauder tuh buat kayak orang tua gitu Tapi sekarang kayak Candle Jenner tuh kayak promoting it So you know, gue pingin coba gitu Cualernya gimana Dan yang gue beli ini Lipstick yang mattified Sunday vibe number 2 Ini warnanya nude Karena gue beli a lot of eyeshadow yang agak-agak gelap Jadi gue pikir I need a lipstick kayak Yang warnanya tuh kayak Mutual Baunya ini kayak Baunya ini kayak Baunya ini kayak Lipstick Mac Kayak vanilla-vanilla gitu Cuman satu One thing about this thing Ini berat Jadi kalo seandainya lo Orang yang suka bawa-bawa lipstick Terus touch up during the day Ini lumayan berat sih Gue gak akan happy kalo harus carry this around with me Yang kayak taruh di bag Karena kan Cewek selalu ada barang-barang yang gak jelas Kayak dompet Ini Itu-itu aja udah berat Harganya 22 dollar Jadi Mungkin karena agak mahal Dia pake Kayak metal yang Yang beneran Bukan kayak Plastik Or anything Packagingnya sih lumayan Kayak Sturdy gitu I don't think Gue bakal bawa-bawa ini Kemana-mana Soalnya Beneran berat ini Yang berikutnya Gue beli Kayak Cream Cream eyeshadow Mereka Warnanya Spark Number 3 Ini ngingetin gue Kayak Stila Eyeshadow Yang glitter itu deh Cuman Warnanya bener-bener gold Gue beli online Jadi gue gak ngeliat in person Setelah gue sadar Wow This is really, really Like Hayat Tanish Gold Cuman Gue gak tau gimana quality-nya Hopefully it's good Oh by the way Ini yang fluid metal eyeshadow Satu yang gue gak suka Packagingnya tuh kayak Attract Fingerprint Jadi kayak Sidik jari lo tuh Bakal Nempel gitu Di packagingnya Jadi keliatannya kayak kotor Oke Yang berikutnya Gue juga beli Packagingnya tuh kayak silver Terus kayak ada putihnya gitu Menurut gue lucu sih Ini the barest blush Number 3 Per pink Ini warnanya Again Oh Itunya Mirrornya Jadi itu semua yang gue beli dari mereka Cuman kalo lo belanja di website mereka Lo bisa pilih 5 sample Nah hari itu Kebetulan Mereka juga lagi di promotion Kalo lo spend 150 Like 150 dollar Lo dapetin 7 sample lagi Yang 5 sample pertama Lo bisa pilih apapun Kayak ada beberapa macem gitu Cuman yang Extra sample for that day Itu Dia udah pilih Nah Semalem Pas gue udah packagingnya Gue gak sabaran Gue buka-buka semua Gue juga gak sadar sih Yang mana Yang 7 dateng dari mereka Dan mana yang gue pilih Jadi gue akan keluarin semua Satu-satu Untuk jelasin ke lo aja Untuk kasih liat Oke Mereka kasih gua 2 sample mascara Jadi mascaranya itu Satu dari yang gue pilih Satu lagi yang dari yang 7 itu Mascara yang pertama Dia kasih sumptuous bold volume lifting mascara Ini Coba kita lihat Brushnya kayak gini Gue paling suka dapet sample mascara Karena katanya kan Mascara harus diganti setiap 3 bulan Cuman kadang-kadang orang lupa Kalo apalagi kalo lo gak pake makeup everyday gitu loh Terus udah beli mascara gitu kan sayang Jadi Gue kalo Sunny ada sample choices di Sephora Atau gue belanja online Biasanya gue ngambil sample mascara Atau gak perfume That way itu kecil Kalo abis gue You know Biasanya lebih cepet dari 3 bulan Gue bisa langsung buang Dan gue gak begitu seneng bayar buat mascara gitu loh Mendingan buat yang lain kan Oke Yang ini sumptuous extreme Yang extreme black Oke Ini brushnya kayak gini Alright Selain itu Mereka juga kasih bronzer Kayaknya ini yang gue pilih deh Bronzernya tuh Bronze Goddess Powder Bronzer Number 01 Light Gue gak tau ini bakal kemudahan buat gue Terlalu light atau engga Cuman ya Kita liat aja nanti Gue biasanya kalo dapet sample bronzer Something like that Yang terlalu mudah buat warna kulit gue Gue jadiin buat Eyeshadow So Senar big deal Same thing Abis itu mereka juga kasih dua lipstick 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 yang pertama Namanya Tumultous Pink Ini warnanya pink banget sih Kayak pink jeder gitu Lumayan ini full size Dan yang kedua Ini Yang Intense Nude Ini Ini warnanya kayak pink mau gitu Kayaknya bakal bagus sih di kulit gue Soalnya kan gue juga gak terlalu putih Jadi bakal keluar kayaknya Mereka juga kasih banyak sample skincare Yang pertama Yang pertama dia kasih Take it away makeup remover lotion Untuk all skin type 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 Kita liat dalamnya kayak apa Taunya enak Kayak refreshing gitu Enggak Enggak bikin Kayak Enggak Enggak terlalu kenceng gitu loh Kadang-kadang ada ya Apalagi Apalagi kalau brand yang mahal gitu Suka bau kosmetik Enggak enak gitu Uh Baunya enak banget Agak kenceng sih Jadi kalau lo sensitif sama perfume stuff Kayaknya Lu gak akan suka deh Soalnya kayak bau Kayak after shave men gitu Kayak yang orang-orang abis cukur Tapi texture-nya light banget Kayak gak terlalu gak sticky Gak apa Coba kita liat nanti Bagus gak quality-nya Itu dia juga kasih Perfectly clean Multi action Film cleanser And purifying mask Jadi ini bisa buat cleanser Bisa juga buat mask For normal combination skin Ini baunya lebih enak dari yang satu Konsistensinya Kayak thick banget yang ini Wow Ini baunya ngingetin gua kayak sesuatu yang gua beli Pas gua kecil tapi gua gak tau apaan I don't know I don't know Maybe I'm gonna try it after this Mereka juga kasih sample purview modern muse Ini lumayan generous sih Biasanya kalo sample-sample gitu kan Cuman kayak the vial yang kayak small bottle gitu ya Cuman ini gede Baunya juga nabek Gak kayak orang tua gitu Dan kayaknya gua bakal coba Ini dia kasih day wear advanced multi protection anti-oxidant cream Wow that's a long name This is for normal and combination skin Jadi ini kayaknya moisturizer gitu ya Untuk day time Hmm Aduh kena hidung lagi Baunya ini kayak cucumber gitu loh Kalo Sania cosmetic-cosmetik pake wangi cucumber Ini tuh kayak gini Jadi bukan kayak timun yang beneran gitu Ini kayak fake Tapi baunya kayak refreshing Ini adalah Advanced Night Micro Cleansing Balm Ini untuk ngapus makeup kayaknya Gak ada baunya ini sih Kayak ini cuman kayak balm gitu Untuk ngapus makeup Abis itu mereka juga kasih kayak serum gitu ya Ini Night Repair Eye Jadi eye cream buat night time Ini Advanced Night Repair Gue gak pernah coba Estee Lauder skin care gitu Tapi setau gua It's Judy time Judy Itu pake ini dan He really likes it gitu loh Gak tau deh Sample nya menurut gua sih That's okay size Gak ada buah aneh-aneh sih Size nya boleh lah Dia kasih 7ml Gue sebenernya gak begitu suka dapet sample serum-serum kayak gini Soalnya ini ukurannya terlalu kecil gitu loh Buat gua Dan biasanya kalo sesuatu yang terlalu kecil Lo gak akan tau gimana muka lo reaksinya To it gitu loh Dan kadang-kadang kayak serum atau makeup remover Anything yang lo taruh di muka lo Itu kadang-kadang muka lo tuh suka reaksi kan kayak jerawatan keluar Karena dia berusaha adjust to it gitu loh Nah ini yang night cream Gak terlalu ada bau yang kenceng sih Jadi kayak ada bau Gak tau deh bau sesuatu Yang gua gak bisa For a name on Ini lumayan sih ya buat eye cream Soalnya kan eye cream lo gak perlu taruh banyak-banyak ya di mata Nah jadi ini lumayan generous sih Dia kasih lo 5ml Kayaknya ini bisa setidaknya ya Kalo lo pake tiap malam sebulan juga bisa nih kayaknya Sisanya dia kasih kayak sample package gitu Yang satu ini Hydrate and Glow dari ST Edit Jadi ini tuh bisa lo pake under your makeup For moisturizer Atau gak lo taruh dan gunain seakan-akan ini highlighter Jadi bisa taruh di cheekbones, browbones, and you know all your favorite glow zone Hmm dikit sih Cuman mungkin buktinya juga cuman dikit Habis itu dia juga kasih sample package Radiant eye jelly Kayaknya eye cream dah That's it Oke guys itu semua yang gua beli dari ST Lauder Gua masih ada beberapa haul yang coming sih Gua ada Alta haul kayaknya Terus ada Gua lupa ada beberapa lagi sih Dan weekend ini Gua kayaknya juga bakal ke Nini Sama ke Morphe So if you guys wanna see that video Give this video thumbs up Dan kalo ada request gala ini itu Leave down below Gua pasti baca And thank you for watching guys Don't forget to subscribe Bye guys